Minimal, punya sertifikat vaksin minimal satu kali. Segera diumumkan kepada peserta, kalau sudah ada nomor telepon, dipublikasikan, segera mengakses tempat vaksin. Kedua, melakukan swab PCR atau swab antigen minimal H-1. Di dalam surat Mendagri juga disebutkan mengenai arahan khusus untuk perserta seleksi. Pertama, minimal punya sertifikat vaksin minimal satu kali. Persis seperti kata Bu Dirjen tadi, Bu Kartini, minimal satu kali sekarang. Segera diumumkan kepada peserta, kalau sudah ada nomor telepon, dipublikasikan, segera mengakses tempat vaksin. Kedua, melakukan swab PCR atau swab antigen minimal H-1. Atau di berbagai daerah, kalau tidak terjangkau antigennya, tolong bantu Kepala Dinas Kesehatan, cek antigen di lokasi-lokasi, siapkan rapid antigennya untuk dibantu cek. Dengan demikian, maka kalau ditambah dengan rapid antigen, tolong prediksi waktu tambahan sebelum pelaksanaan. Kalau pelaksanaan jam 9, maka dimulai setengah 8 itu tes antigen. Jadi, kemudian jarak min 1 meter. Nanti, panitia seleksi mengecek ruangan 1 meter, 1 meter, dengan kebersihan yang rapi. Kemudian, cuci tangan. Lalu, membawa alat tulis pribadi. Gak boleh bawa pinjem polpen, gak boleh pinjem penghapus, gak boleh. Semua membawa alat tulisnya masing-masing di kantong. Panitia juga gak boleh sediain. Saya gak tahu nih, tesnya kalau ket, ya maka keyboardnya sudah di mouse. Kemudian, cipetnya juga sudah didesinfeksi. Kalau disediakan oleh panitia. Kemudian, pengukuran suhu tubuh. Nah, ini yang khusus. Kalau peserta yang suhu tubuhnya di atas 37,3, maka pelaksanaannya di ruang terpisah. Ini pentingnya tadi disiapkan ruang isolasi supaya aman, betul. Ini beberapa hal yang teknis yang Bapak-Ibu sekalian. Silahkan kalau ingin dirinci, ditambah. Yang jelas jangan dikurangi sebagaimana in mendagri maupun surat dari mendagri untuk pelaksanaannya. Beberapa hal stressing, ya. Pendagrikan disiapkan protokol kesehatan yang ketat dalam rangka seleksi P3K adalah strategi utama kita juga di dalam penanganan. Kalau ternyata di dalam proses seleksi itu ada yang positif, saya minta Kadis Kesehatan, ya. Atau unsur kesehatan yang ada di sini, langsung di isolasi terpusat atau isoter. Jangan lagi pulang ke rumah. Nanti mencemari lagi di rumah. Ini alat-alat kita untuk juga penanganan kesehatan. Kemudian koordinasi yang baik dengan Satgas Setempat, ya, atau Pemda Setempat dalam seleksi. Kemudian penyiapan sarana screening, testing, dan tempat isolasi di tempat. Kemudian memastikan lokasi selektif telah melalui proses desinfeksi. Lalu koordinasi dengan FASC Setempat, kalau ada yang terkonfirmasi dengan antigen yang positif, ada ambulan, ya, yang membawa menuju isolasi terpusat. Jangan nanti, oh kalau motor mungkin bisa sendiri, tapi kalau naik angkutan umum ini juga berbahaya bagi orang lain. Positif antigen biasanya positif PCR. Negatif antigen belum tentu negatif PCR. Ini beberapa praktek di lapangan yang kita ketahui. Demikian, Bapak Dirjen. Pertama, setiap pandemi selesai koordinasi dengan Satgas Setempat. Pala SKPD, Dinas Pendidikan, BKD, selanjutnya berkoordinasi dengan Satgas yang biasanya di Pemda itu BPBD dan Dinas Kesehatan. Ya, untuk memperoleh izin. Dan Satgas ketika memberi izin, saya minta di cek ruangan yang disiapkan. Jadi, ada cek, recek supaya persyaratannya bisa dipenuhi. Kemudian, dibentuk tim kesehatan di titik-titik lokasi seleksi. Minimum ada perawatnya yang untuk mengetahui indikasi-indikasi klinis. Apakah padan panas, atau mengadakan tes antigen di tempat, dan segala macamnya. Ya, mengecek ruang isolasi. Kalau ternyata panas, harus ikut seleksi di ruangan khusus juga membantu mengeceknya. Kemudian juga, panitia menyediakan ruang khusus untuk seleksi. Ketika seleksi, dan syaratnya tidak PCR, syaratnya antigen minimal H-1, maka masih ada potensi orang yang ikut seleksi itu positif. Karena antigen biasanya dari pengalaman rata-rata hanya bisa mendeteksi jumlah virusnya, atau CT-nya, CT threshold-nya itu di atas 25 ke atas. Ada yang 20, ada yang 25 ke atas. 25 atau 20 sampai 40 terdeteksi oleh antigen. Saya ulangi, yang terdeteksi di bawah, yang berat ya. 1 sampai dengan 20-25, tapi di atas 25 biasanya nggak dapat lagi. Tapi kalau pakai PCR, itu semua dapat. Nah, karena syaratnya itu antigen, ada masih potensi positif, oleh karenanya semua tindakan ini harus dilakukan dengan disiplin, dan dijamin oleh panitia dan tim kesehatan di tempat. Kemudian menyediakan fasilitas cuci tangan hand sanitizer. Bagus lagi kalau setiap peserta disyaratkan membawa hand sanitizer sendiri. Kalau nggak ada ya tinggalkan tempat, apa, di lokasi siapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Kemudian perilaku hidup bersih sehat, memastikan diri dalam kondisi sehat, ya. Mewajibkan setiap orang yang masuk cuci tangan, tolong dibantu, memastikan menggunakan masker dan tidak membuka masker sepanjang seleksi. Ini penting. Tidak membuka masker, memakai masker dan tidak memakai, saya ulangi, tidak membuka sepanjang seleksi. Pak, ini haus, Pak, orang ujian segala macam bagaimana? Ini tolong nanti kita arahkan, sebaiknya jangan, atau buka masker hanya untuk minum seteguk, lalu tutup lagi segera. Jangan sambil makan atau segala macam, ya, atau membuka masker yang lebar. Kemudian melakukan pembersihan dan disinfeksi atau ruangan di disinfektan terlebih dahulu, ya. Sebelum acara dan setelah acara. Kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh, ya. Masuknya antrian, satu persatu, jangan menimbulkan kerumunan, apalagi kerumunan yang tidak terkendali, setelah acara atau setelah break, bertawa-tawa, ngumpul-ngumpul, ya. Mungkin karena sudah lama Anda bertemu, ini tolong dipantau dan dimonitor. Kemudian mengatur jarak antrian peserta seleksi ini di pintu masuk. Ini kok kayak anak SJ dan diperasa, ya. Tetapi orang dewasa tentu lebih mudah diberitahu, ya. Tapi kalau orang dewasa sudah berkumpul, ya sama saja seperti bocah-bocah nanti, karena sama-sama lucu-lucu juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.